Oke guys, masih spesial edisi di rumah Sekarang rambut saya sudah hitam asli lagi ya guys Nanti ini akan saya warnai dengan teknik ombre lagi Oke guys Sekarang saya akan Bukan mereview ya Saya akan mewarnai rambut saya dengan cat Miranda terbaru Yang seris pastel Yang warnanya katanya ini benar-benar warna-warna pastel Yang ada seris tarlet Atau ungu as Mungkin ini warnanya tarlet Dan ini ada yang seri rose gold Yang rose goldnya Dan satu lagi yang hijau Hijaunya ini adalah namanya Kode MCP3 Precious Turquoise Atau hijau Tosca gitu kan Oke dan satu lagi ini katanya Super blue bleaching Yang serbuknya itu di dalamnya biru Selama ini Miranda tuh serbuk di dalamnya tuh warnanya putih Dan sekarang Dari dulu juga ada yang serbuk biru Cuma kemasannya yang gede Yang satu kilo Tapi ini sekarang ada di kemasan bok kecil Semuanya harganya murah banget Cuma 12 ribu Satu boknya Oke nanti kita coba Masih bingung nih Pilih warna yang mana Buat Sambut saya Oke Saya akan ikat dulu bagi belakangnya guys Saya ikat tengah Dan bagian tengahnya juga saya akan bagi dua saja Karena ini rambutnya tidak terlalu panjang Dan Tapi masih tetap bisa diikat Depan di KTK satu Oke Ini sudah Kembali mencari satu dua tiga repahan Dan Kalau ini kayaknya tidak terganggal Jadi saya enaknya Mengikatnya Pasti Empat aja ya guys selamat menikmati dan kita oleskan bleachingnya guys ke bagian atas yang tadi rambutnya udah diikat ya dengan tebal dan rata penyerus tebal selamat menikmati harus bener-bener rata dan tebal ya guys soalnya kalau tidak rata nantinya akan belang-belang oke kayaknya ini udah rata saya akan tutup sama plastik ini biar cepet meresap dan ternyata satu boxnya si mirana bleaching cukup banyak dan ini juga masih sisa banyak harusnya saya tuangkannya cuma setengah atau tiga per empatnya saja dan ini sisanya banyak jadi kalian satu dus ini bisa kepake buat dua kali bleaching kita lihat aja nanti levelnya sampai naik berapa level di bleaching satu kali dan kalau masih kuning atau masih gold gelap saya akan timpa sekali lagi biar nyampe target bleachingnya ke level yang paling tinggi jadi ini level 9 atau level 12 supaya bisa masuk nanti ketika mau di warnain seri pastel ini oke nanti saya akan bungkus dulu sama plastik dan akan didiamkan selama 30 menit dan ini sudah saya bungkus saya akan diamkan selama 30 menit nanti kita lihat kalau bleachingnya belum keluar atau belum sampai target kita ulangi bleaching lagi ini baru 10 menit ya udah agak keluar sih warnanya coklat cuma kalau sampai warna coklat kayak gini nggak bakal jadi guys jadi harus bener-bener putih kayak di video saya yang ini nih bleachingnya harus bener-bener putih kayak di video yang ini khusus kalian yang mau di warna grey atau abu-abu atau warna-warna pastel kalian harus bleachingnya sampai bener-bener kuning ke putih-putian jadi kalau nggak putih nggak bakal masuk gitu jadi harus diulang bleachingnya sampai kuning ke putih-putian jadi guys buat kalian yang tadi nyampur bleachingnya kebanyakan terus ada sisa tidak bisa dipakai kembali buat bleaching berikutnya jadi harus bener-bener dadakan mixingnya kamu nuangin bleaching dan campurannya itu harus bener-bener dadakan dan harus segera diaplikasikan ke rambut jadi kalau disimpan kira-kira setengah jam atau 15 menit itu reaksinya tuh nggak akan ada lagi gitu nggak akan kuat lagi ketika ditempelkan ke rambut karena reaksinya sudah terbuang cuma-cuma kan disimpan di wadahnya itu jadi kalian harus dadakan mixingnya kebanyakan kan didiamin terus nanti dipakai lagi dan akhirnya komen kak ini kok nggak jadi apa gimana karena salah juga penggunaan di cara mixingnya itu jadi buat cat ataupun bleaching juga kalau mau pakai harus mixingnya tuh harus dadakan dan langsung ditempelkan ke rambut kita supaya lebih maksimal nempel ke rambutnya dan nanti warnanya jadi sesuai target kuning tapi ini guys bener-bener belum belum masuk harusnya kan kayak gini nih ya harusnya bener-bener kuning gini tapi ujungnya ini bener-bener masih ada warna hitamnya entahlah jadi warna apa tapi harus tetap dicoba oke satu kali lagi karena ini bener-bener masih orange belum 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 pucat bleachingnya belum kuning pucat dan karena mungkin rambut saya sudah pernah dihitamkan jadi sangat oke makanya jangan pernah hitamin rambut dengan cat hitam apapun karena kalau kalian mau warnain warna terang tuh warna as warna pastel bener-bener susah oke saya akan coba satu kali bleaching lagi ya soalnya rambutnya udah bener-bener kayak mau patah daripada rusak daripada rusak coba satu kali lagi oke guys sekarang ikatannya saya tambah lagi kalau tadi kan ada tiga bagian sekarang ada empat bagian yang di depan saya ikat dua yang di bagian ini dua yang di bagian tengah bagian pas atas rambut pas atas kepalanya saya ikat satu dan di belakangnya saya ikat dua gitu supaya warnanya lebih rata lebih bagus nantinya oke kita lanjut bleaching lagi satu kali lagi dan saya ikat tapi berenang i dan 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 Oke guys, ini bleaching yang kedua, sedikit terang dari yang tadi, tapi tidak terlalu terang dan tidak naik levelnya seperti yang saya mau. Soalnya rambut saya sudah bekas dihitamkan, dan saya akan lanjut ke proses pewarnaan dengan warna yang ini, yang taro led, ungu pastel ya. Saya akan keringin dulu sebentar, dan lanjut ke pewarnaan. Oke, sekarang ada yang ngebantuin Anissa, bantuin wangin si catnya yang pastel serius yang warna taro led, atau ungu pastel. Tempurannya adalah si ini, developornya, dan ininya tuh setengahnya dulu ya guys, setengahnya dulu, dan nanti kita kocek dulu, lalu tempelin ke rambut. Tuh kan cahayanya terang-terang sendiri, soalnya ini pake cahaya matahari asli. Kita ratain ya, kita ratain, dan kita tunggu sekitar 20 menit. Langsung cuci, tapi ini udah kelihatan ya, hasilnya tuh ping-ping ungu gitu, pokoknya ungu-ungu. Kalau orang sudah bilang ini ungu koleas. Oke guys, dan kita diamkan selama 20 menit, lalu itu kita cuci, pake sampo dan kondisioner, keringkan, dan saya nanti akan tunjukkan saja langsung jadinya ya guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, pokoknya subscribe, subscribe, subscribe. Dan ini hasilnya, hasil dari cat Miranda yang pastai series, yang taro led, warnanya keluar, ini bleaching dua kali tadi ya, dengan bleaching Miranda juga yang baru. Dan di next video saya akan coba yang hijau dan yang rose goldnya. Oke, sakyan, see you next video, bye.